Ini adalah cara mudah pengawatan WLC Omron 1 Relay tipe 61FG dengan sumber tegangan 3 pasa 380V AC. Untuk seri G, WLC berfungsi untuk menghidupkan atau memompa sumber air masuk ke dalam tanki air, dan setelah air penuh, pompa akan padam secara otomatis. Kita unboxing dulu WLC Omron 61FG. Di dalam ada unit WLC, dan lembar petunjuk pemasangan. Kemudian kita butuhkan beberapa komponen tambahan, seperti kontak Tor LC1D25M7 dengan coil 220V AC, relay atau Tor LRD10, terminal blok, MCB 3 pas, dan 3 pieces elektroda lilin. Mari kita lakukan pengawatan. Buka cover terminal WLC. Plug in output kontak Tor ke relay, lalu kencangkan bautnya. Pasang 3 kabel penghubung ke output MCB menuju ke input kontak Tor. Jumper kabel kabel coklat dari output MCB menuju ke terminal TC WLC. Jumper kabel coklat dari terminal TC ke S2. Plug in kabel biru ke terminal 95NC relay sebagai input netral tegangan, dan sambungkan ke terminal blok. Plug in kabel kabel biru ke terminal 96NC menuju ke terminal A2 kontak Tor sebagai input netral. Jumper input netral dari A2 kontak Tor menuju ke terminal S0 WLC. Plug in kabel kuning ke terminal A1 kontak Tor menuju ke terminal TB. Selanjutnya kita siapkan elektroda lilin sebanyak 3 pieces yang akan ditempatkan di dalam tanki air, yang dalam simulasi ini saya tempatkan dalam satu wadah yang akan diisi air. Saya sambungkan dulu elektroda untuk penempatan di dalam tanki air, dengan plug in kabel merah ke terminal E1, kabel kuning ke terminal E2, dan kabel hijau ke terminal E3. Kemudian kita beri label pada masing-masing elektroda, sesuai dengan simbol di WLC. Kemudian kita pasang kabel input motor listrik 3 pasa 380V AC, ke terminal T1, T2, dan T3 relay. Plug in sumber listrik tegangan 3 pasa 380V AC ke terminal input MCB. Lalu plug in kabel biru sebagai titik netral ke terminal blok. Sampai di sini, pengawatan pada WLC sudah selesai. Mari kita lakukan pengetesan. Saat MCB dinaikkan, dengan seketika motor listrik menyala. Ini sebagai simulasi bahwa isi tanki air kosong. Kemudian saya tuang air ke dalam wadah sebagai simulasi bahwa air secara perlahan terisi di dalam tanki air. Setelah air terisi penuh, maka secara otomatis motor listrik pun padam. Kemudian saya ulangi kembali mengangkat elektroda E1 dan E2. Terlihat motor listrik menyala, sebagai simulasi bahwa tanki air berkurang volume airnya. Oke demikian simulasi pengawatan WLC Omron tipe 61FG. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di-like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.